Selamat datang di channel Geos Broto Nah kali ini saya akan mengajak anda untuk bereksperimen mengenai handphone jadul. Nah di depan saya telah saya sediakan satu unit handphone ya yang bermerek Sony Edition. Nah ini saya akan mencoba merubahnya konektor original menjadi konektor masa kini. Nah saya pergunakan konektor Nokia Nokia kecil nah sebesar ini kurang lebih ya sehingga lebih mudah sedangkan kalau yang ini yang bawaannya konektor yang originalnya ini cukup sulit ya mencari charger-nya ya Nah kita akan merubahnya seperti ini oke nah ini bentuknya nah tepat yang saya solder ini yang ada kabel 2 yang berwarna merah sama cokelat ya di sebelah atas ya di sebelah sininya ini adalah jalur dimana pol tase casan ya kalau di sebelah sininya adalah headset sama data kita yuk kita masuk ke bagian konektor nah untuk positifnya berada di samping kiri nah di samping kiri dari hadapan saya ya oke seperti ini di samping kiri lekelnya mohon maaf kita nah kita beri lampu seperti ini ya sebelah kiri oke kalau untuk sebelah kanannya adalah kutub negatifnya nah sekarang kita akan masuk ke bagian praktikan ya nah kita akan melakukan penyambungan ke konektor oke kita akan mencoba menyoldernya kita zoom terlebih dahulu ya agar bisa terlihat nah seperti itu nah yang pertama kita beri timah terlebih dahulu di konektornya agar dapat menempel pada kabel ya nah seperti ini cukup kemudian kita rapihkan kabel yang dari HP ya nah dari sini juga sama kita beri timah terlebih dahulu nah seperti itu kemudian ini juga sama nah sekarang kita lakukan penyambungan ke bagian ini ini konektor ke HP ya seperti ini oke kemudian satunya lagi kutub negatifnya nah udah hal hasil seperti ini jadinya terlihat mantap sekali mantap jiwa oke oke nah setelah itu kita akan menguji cobanya kebetulan di atas HP dari tipe Sony Edition memiliki indikator di bagian powernya ketika mendapati sumber tegangan dari charger oke nah ini dia kabelnya yang dipotong dari kabel casan Nokia nah ini kebetulan sudah rusak saya ambil aja si kabelnya buat jadinya contoh sini ya oke colokin kemudian ini kan belum ada ya saya nggak ada eh casannya saya pergunakan power supply untuk memori tegangannya oke kita sambungkan ke capit capit buaya oke setelah itu lagi kita hubungkan nah seperti ini lalu saya akan menyalakan power supply nya dan menyetting tegangannya oke menyetting tegangannya nah seperti ini nah hasil di bagian atas nampak berwarna merah nah ini nih ada lampu indikator berwarna merah kita matiin dulu ya nah ini indikator berwarna merah berarti tegangan eh masuk ya ke HP nah kalau kita lepas si konektor nya nah kita lihat juga nah dia padam lampu indikator baterai nya kita coba colokkan lagi seperti ini nah dia muncul berwarna merah ini indikator ketika charger ke HP ya ini layarnya nggak ada ya belum ada karena ini nggak dipasang baterai seperti itu untuk anda yang ini berkreasi dan eksperimen selat mencoba anda bisa mencobanya dengan dengan berbagai konektor casan asalkan anda tepat pemasangan positif dan negatifnya aja seperti itu terima kasih jangan lupa like dan subscribe apabila ada eh apa pertanyaan anda boleh setelahkan di kolom komentar sampai jumpa kembali sampai jumpa kembali 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 terima kasih Terima kasih.